Sebuah kapal cepat bermuatan 13 orang tenggelam di Muara Irwa, Kampung Ararau, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, pada Rabu 31 Juli. Kecelakaan laut ini mengakibatkan 4 orang tewas setelah perahu yang mereka tumpangi terbalik, sementara 8 orang dinyatakan selamat dan 1 orang lainnya belum ditemukan. Kasupsi Operasi dan Siaga Sartimika Charles Yebat Lajeri di Mimika, Kamis 1 Agustus menjelaskan, kapal tersebut berangkat dari Pelabuhan Pomako dengan tujuan potowai buru. Namun saat melintas di perairan Muara Irwa, kapal diterjang angin kencang dan dihantam ombak. Sartimika telah bergerak ke lokasi untuk melaksanakan pencarian untuk jarak ke lokasi kurang lebih 80 nautikal mile atau kurang lebih 160an kilometer dari Timika. Semoga hari ini cuaca mendukung dan korban segera ditemukan sehingga bisa dikembalikan kepada keluarga dan kami berharap korban ditemukan dalam keadaan selamat. Sartimika mengimbau pengguna transportasi laut agar tidak berlayar saat cuaca ekstrim, serta selalu memperhatikan kondisi cuaca dari BMKG setempat. Tim kantor berita antara mewartakan. Terima kasih telah menonton!